Halo kawan-kawan, selamat datang di pembagian nasi bungkus gratis di Twice Bar yang berlangsung dari tanggal 4 Juni hingga bulan depan selama sebulan, misalnya satu bulan sedikit, tapi jika memang akan berlangsung lebih lama, selama penjajahan masih terjadi, aksi ini mungkin akan terus berjalan. Dan bagi kawan-kawan yang membutuhkan makanan gratis dan nasi bungkus, bisa langsung ke sini, ambil seperlunya, tidak perlu menunjukkan apa-apa, langsung ambil saja. Menjelang sore, sejumlah warga terlihat berdatangan di Twice Bar yang berlokasi di Jalan Bunisari, Kuta, Badung, Kamis 4 Juni 2020. Sang pemilik bar, Rejering, tengah sibuk membagikan makanan, dibantu pegawainya serta sejumlah temannya sejak pukul 12 Wita. Hingga satu bulan ke depan, bar yang biasa menjadi tempat nongkrong anak-anak pang ini disulap menjadi dapur umum untuk membagikan makanan kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Bantuan yang diberikan setidaknya 200 porsi nasi bungkus setiap hari ditambah dari donatur lainnya. Untuk mendainai aksi ini, jering berjualan kaos, bentuk dukungan pada mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Ia membuka pemesanan kaos bertuliskan I Believe in Siti Fadilah sejak akhir Mei 2020 yang lalu. Karena itu, menurutnya kegiatan ini memiliki misi lain, selain membantu masyarakat, yakni menjaga nyala api keberanian Siti Fadilah Supari. Dan pemesanan t-shirt yang dibanderol dengan harga 120 ribu rupiah itu pun sudah mencapai 300 pesanan. Musisi yang bernama asli IGD Ari Astina ini mengatakan ada dua misi dalam kegiatan ini. Yang pertama, tentu membantu masyarakat sekitar memenuhi kebutuhan pangan. Kedua, menyebarkan pesan untuk tidak terlalu tunduk kepada institusi asing semacam organisasi kesehatan dunia WHO, layaknya semangat Ibu Siti Fadilah. Menurut penggebuk dram Superman Is Dead ini, Siti Fadilah Supari layak menjadi teladan dan contoh, serta inspirasi bangsa Indonesia pada masa kini dalam melawan intervensi asing. Ia menambahkan di luar konteks kasus korupsi yang menyertainya, sikap beliau layak ditiru dan ditularkan. Jering mengajak masyarakat Indonesia untuk bermental percaya diri, tak harus selalu percaya pada entitas asing. Indonesia punya segalanya, termasuk sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk bangsanya sendiri. Menurutnya sudah seharusnya menghormati kontribusi Siti Fadilah yang menolak arogansi WHO dalam praktik sewenang-wenang dalam komersialisasi vaksin flu burung di masa lalu. Yang dulu beliau lawan adalah monopoli farmasi global. Dalam konteks pandemi COVID-19 ini, kalaupun perlu vaksin, ia yakin bahwa Indonesia bisa memproduksi vaksin sendiri. Jadi saya memutuskan, jadi gini lah, kegiatan bagi-bagi nasib bungkusnya ada dua misi. Jadi misi pertama adalah untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan untuk kebutuhan pangan mereka selama satu bulan. Siapa saja yang mau ke sini. Jadi kami akan buka selama sebulan dari jam 12 siang. Dan yang kedua, juga gak kalah penting adalah untuk menyebarkan idealisme untuk tidak terlalu tunduk kepada WHO. Jadi ini kan pendanaan dari kegiatan ini kan didanai oleh penjualan kaos yang saya gak pakai hari ini karena beli cuci. Jadi penjualan kaos dari I Believe Siti Fadilah. Jadi saya pribadi melihat sikap mantan Menteri Ibu Siti Fadilah itu sebagai sikap, ini di luar konteks kasus korupsi, kasus politik, dan lainnya. Ini saya fokus di sikap beliau yang berani melawan WHO. Dan saya rasa sikap beliau itu untuk situasi saat ini, di Indonesia dan juga mungkin di seluruh dunia, ini layak ditiru dan juga kalau bisa ditularkan. Jadi itulah kenapa saya bikin kaosnya. Apa? Dengan desain seperti itu. Ya, jadi saya bikin kaosnya. Itu kan sebenarnya penyebaran propaganda. I Believe Siti Fadilah. Jadi penyebaran propaganda jika WHO itu tidak selamanya benar, jika kita sebagai bangsa, sebagai sebuah bangsa kita punya hak kedaulatan untuk menentukan nasib kita sendiri. Jadi jangan mau terlalu diatur-atur oleh institusi asing. Jadi sikap itu yang tidak saya tularkan. Jadi profit dari penjualan kaos tersebut, keuntungannya saya gunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi di sini ada dua misi. Yang satu, membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, untuk menyebarkan ideologi jika bangsa ini berdaulat, punya bertambat, dan kita seharusnya menggunakan hak kita sebagai bangsa untuk mencari jalan keluar sendiri. Kami budgetin 200, 200 nasi bungkus per hari. Kalau misalnya tidak habis, nanti kami akan berikan ke anak. Nanti staff-staff, saya bersama staff-staff akan keliling, mungkin ada orang yang membutuhkan, mungkin akan diberi di jalan. Tapi sepertinya, semoga sih habis. Tapi gini juga sih, ini kan karena penjualan kaos, saya tidak nyangka juga penjualan kaosnya ternyata bagus gitu loh. Banyak yang men-support. Ya, prior-order. Sampai sekarang, hampir 300. Kebanyakan dari luar Bali sih. Dan, ya itulah. Jadi, dua misi membantunya jalan, misi propagandanya jalan. Dan semoga, apa yang saya lakukan bersama kawan-kawan di sini bisa kayak, apa ya, semoga bisa sampai ke telinga para pembuat kebijakan. Jadi, apa ya, agar mereka termotivasi gitu untuk, ya berani lah gitu. Kita ini bangsa yang berdaulat, Indonesia ini kaya akan, apa ya, kaya akan sumber daya pikir, sumber daya alam, dari sekian ratus ribu ilmuwan dan dokter, itu masa kita nggak bisa bikin vaksin sendiri. Itu pun jika vaksin diperlukan kan. Jadi, kalau seperti, yang sejauh ini kasus COVID-19 ini yang saya ikuti kan, setiap negara itu, seharusnya, itu berhak bikin penelian sendiri untuk memutuskan apakah vaksin itu perlu atau tidak gitu. Apakah virus ini benar seberbahaya seperti yang diperlukan di media-media atau tidak gitu. Ya, itu dah. Dan saya yakin kalau memang, memang vaksin itu memang benar-benar diputukan, saya yakin banget Indonesia bisa bikin vaksin sendiri dan kita bisa lepas dari monopoli, dari monopoli farmasi global. Karena, dulu, Ibu Siti kan yang beliau lawan itu adalah monopoli farmasi global. Karena ketika kita sekali divaksin, itu vaksin itu kan kita nggak tahu di dalamnya itu ada apa aja. Ada agenda. Vaksin itu kan bisa disusuki agenda yang lain juga, vaksin itu kan. Dan menurut sumber-sumber yang saya percaya, itu besar kemungkinan vaksin itu akan meriprogram, jadi memrogram ulang sistem imun kita yang akan disesuaikan dengan kepentingan farmasi global. Jadi ketika imun kita itu sudah di-reprogram, jadi nanti akan ada siklusnya gitu loh. Jadi setiap beberapa tahun sekali, kita semua akan merasakan sakit yang sama. Dan yang paling untung sih apa? Jadi kalau Indonesia bisa bikin vaksin sendiri, ya minimal agenda monopoli farmasi global itu bisa direduksilah. ini ya, apa namanya, penguatannya. Sampai dari Kulte selama dua bulan berjalan ini, kita dari pemuda ya. Dari pemuda dengan dari LPM Kulte juga, ya kelurahan dan desa adat bersatu, bersinergi, menjalankan program, apa namanya, kayak memberikan donasi kepada PNP sebenarnya, penduduk non-permanen. Ya, karena untuk masyarakat Kulte, aslinya kita sudah ada hanggaran dari desa sendiri, ya yang berharap dari pemerintah ada juga ya. Ya, teman-teman, ya di sini dari hanggaran dari pemerintah sendiri, ya dari desa, memberikan, sepertulan itu sudah diberikan ke warga, dan sekarang dari penurahan, masyarakat dengan desa adat, menggalang dana dari para pengusaha yang masih aktif di sini, mungkin dari Dronatur-Dronatur yang, ya, banyak-banyak. Jadi, kita sasarannya sekarang memberikan bantuan kepada PNP, penduduk non-permanen, yang tidak bisa mudik, tidak bisa pulang. Dua bulan ini terjebak di sini ya, tanpa ada, ya, artinya kepastian dari pemerintah, dari siapapun yang bisa membantu, jadi kita punya indikat, inisiatif dari pemuda di sini, bergerak dengan tim COVID yang ada dibuat dari kelurahan. Jadi, kita membentuk tim kecil namanya tim aksi COVID-nya, itu dari usur pemuda yang berah semuanya. Jadi, dari pengambilan, apanya, pengajuan proposal, bermasubangan, sampai penyaluran, itu dilakukan oleh pemuda, dibantu oleh kepala lingkungan semuanya. Dua bulan ini kita berjalan, dan sudah berjalan yang kelima, ya. Yang kelima, setiap minggu, gelombang kelima. Gelombang kelima, kelima. Bantuannya? Bantuannya mempahai semaku, dari beras, telur, jadi dari donatur, ada yang memberikan uang, nanti itu kita berikan bahan semaku. Jadi, kita bagi, rata, setiap gelombang itu, kita membagikan, paling sedikit, seratus, paket. Seratus lima puluh paket, paling banyak itu kemarin tiga ratus ya, tiga ratus. Bahan darah ber? Hah? Si, bahan darah ber? Nah, paket, ya. Sembaku. Paket, sembaku. Paket, sembaku. Apa itu lagi? Gitu, dan ini sekarang inisiatif baik dari Twice ya. Twice Bar, dan kemarin ada juga, sebelumnya, ini Twice Bar, yang hangnya, gelombang kelima di sini, bersinergi dengan kita, tim aksi, Kutangayah namanya tim kita. Kutangayah. Kutangayah, dari usul pemuda di sana, bersinergi dengan Twice Bar, mengadakan, ya, bagi-bagi nasi gratis untuk yang membutuhkannya. Selamat sebulan. Selamat sebulan. Wow. Good job, man. Good job. Ya, semangat, bro. Kita pasti bisa. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata, hanya di Nusa Bali TV.